Halo guys, jumpa lagi dengan saya disini, Wawan MKS Jadi pada video kali ini, saya akan membahas Indonesia Pride Weekday Challenge Final semalam, dimana Auranes berhasil mendapatkan juara 1 dan juga dapat more skill guys Jadi disini saya akan membahas di round 1 saja, karena di round 1 itu kita berhasil mendapatkan Buya dan berhasil mendapatkan 15 skill Oke, jadi tanpa basa-basi, yuk kita langsung masuk aja ke videonya guys Oke guys, jadi disini kita langsung turun aja di Mars Electric ya Karena sesuai prediksi dari gue sendiri, setelah aku ketua tim Disini sepertinya bakal sedikit survivor yang bakal turun di dekat sini Jadi kita langsung turun aja di sekitar sini ya Segaligus kita looting-looting manja juga Tadi mereka memulai melewat sisi circle ya Bener banget Ini ada pertempuran lain nih, tim BRT Udah bertempur dengan tim 10, jadi tim 3 Oh Shotgun apinya tadi ya, dan ini tasnya lucu banget nih Bener banget Angel ring Bener banget Ini keren banget sih skinnya Skinnya keren banget Skin dipadukan dengan tasnya ya Bener, dan skillnya pun Shotgun api juga berbahaya sekali Ya kalau kita bicara skill nih Gue rasa hampir semua yang udah rutin berada dalam babak final itu memang skillnya udah di atas rata-rata Udah oke-oke semua udah di atas rata-rata Jadi kita kategorikan nih skill yang mereka raih Ada memang yang udah dilahirkan dengan bakat gitu kan Iya memang mereka sudah diberi talenta Tapi tidak sedikit dari mereka yang memang mencapai pada titik ini Itu dikarenakan kerja keras Kerja keras Bener banget Gif juga kalau tanpa kerja keras sih mati Iya, sia-sia Jadi itu jadinya orang gak bersyukur gitu kan Dikasih bakat, tapi disia-siain Dan sebagian besar dari para pro player yang sudah laku nih Sudah laris, sudah masuk di e-sport Itu sebagian besar dari mereka adalah karena kerja keras banget Kerja keras Latihan 8 jam sehari minimal tuh Bahkan ada yang 14 jam sehari loh saya dengar Bahkan salah satu dari mereka pun ada yang ikut saya live streaming 28 jam Wow, 28 jam tanpa tidur Oke, nice Oke, mungkin saya gak mau tuat gitu Oke, jadi disini kita lanjut lagi looting di factory Karena sesuai yang gue bilang tadi Prediksi gue bakal kosong di area-area sekitar deket-deket mart elektrik tuh bakal kosong guys Nah, dan bener disini gak ada orang Sengaja kita gak tembakin drone-nya Biar kita bisa kontrol apakah di sekitar kita ada musuh apa enggak Jadi kita biarin aja lewat tanpa ditembakin sekalipun Jadi disini kita looting dengan sangat nyaman ya Dari Mars ke sini itu sangat nyaman banget lootingnya guys Ya, yang ada gitu kan, ntar ambil di musuh udah Bener Ya kan Tinggal kill aja Ya gitu Itu kalau main ranket Kalau main turnamen mah gak mungkin gue pake bahasa seperti itu gitu kan Kita pake strategi ya Oke, di sisi lain di mil disini ada penguasa mil lainnya ya Jadi ini mil Mil ini akan selalu punya sejarah menyakitkan dalam pertempuran Wah, kenapa tuh bisa dicintai Sejarah menyakitkan karena mil itu selalu jadi favorit banyak tim gitu Iya Iya kan Dan yang menyakitkan adalah ketika kita turun bersamaan 4-5 tim Itu akan ada 2 tim gak punya senjata pak Wah Yang menyakitkan ketika kita ke wipeout tanpa bertempur gitu kan Bener Cuma nonjok-nonjok kan menyakitin gitu Oke, di sisi lain nih ada RRQ nih RRQ Mandrong Lagi muter-muter nih Bener banget Nah ini RRQ udah menguasai daerah lereng bukit ya Antara mil ya Mil menuju ke Bimasakti Dan juga jalur ketika orang dari mil untuk bergerak ke arah pik gitu Seperti itu Lagi dipantekin aja nih Kayak nungguin ada yang lewat Di sini memang Iya, di sini untuk di map bermuda ini tentu kan ini mapnya kecil ya Dibanding dengan map yang satunya tuh Pergatory Nah, di sini memang sebenarnya kemungkinan untuk selalu terjadi Di early fight itu sangat mungkin ya Sangat mungkin Makanya memang di sini kita harus waspada bermain lebih taktis Lebih hati-hati Karena bener banget Karena kapanpun kita bisa langsung kena embes Kena embes, iya Bisa langsung ketemu Atau bisa aja nanti dibokong dari belakang Iya, iya, iya Jadi itulah di battleground ya Segege apapun kalian Sehebat apapun strategi kalian Kalau ke bokong mati pak Mati pak Sakit banget itu pak Mati, iya Ditusuk dari belakang pak Bener banget Wah, gila sih Ini nice ya dari tim SOD Meskipun tertinggal dua orang Tapi mereka memilih melakukan pergerakan yang cukup bijaksana Jadi silent move ya Silent move Sudah ada pergerakan dari string Dari circle sudah string nih Bener banget Ini tim, yang enak nih tim nomor lima nih ya Nomor lima enak banget ya Nomor lima Nah ini Ini barak Udah tinggal laluin di setiap sisi ya Dan nomor satu juga Masih menunggu ya Tapi agak Nomor empat nih Nomor empat harus agak Ah iya Jadi gini Ternyata AOE ini ada dua nih AOE ada dua Jadi yang dari PG Barak sendiri Oh iya Yang udah diambil di sport ya Dan ini masih berproses Dan ada yang masih berproses Bener banget Bener banget Iya Jadi AOE ini Bakal kejebak dia sama safe zone Tapi gak Belum terlalu sakit Begitupun juga tim tiga ya Tim tiga yang juga tersisa Berapa orang sih Kalau tim tiga mungkin Itu udah ada tembak-tembakan tuh tim tiga Ya ini Bener banget Sebenarnya Sebenarnya gak bisa kita katakan Ini adalah langkah yang benar Karena apapun itu ini Mereka melakukan itu dari Zona ya Blue zone ya Dan itu sebenarnya Cukup merugikan Beresiko sih Tapi sih Mereka berpikir Ini masih safe zone pertama Benar masih safe zone pertama Damagenya juga Masih Belum terlalu sakit Menggelitik lah gitu kan Bener banget Oke jadi Disini mereka Setelah berhasil Menculik satu orang Dari tim tujuh tadi ya Tim tujuh yang memang tadinya SOD ya SOD tadi ya Yang tersisa Kenapa Satu orang nih sekarang ya Tadi mereka tersisa dua orang Jadi dia kayaknya Tertinggal sih Bener banget Tertinggal Ini DG Fox DG Fox DG ini Semestinya sih Fox Hero mungkin Foxis Hero Ada Foxis Hero juga disini Foxis Hero Tapi depannya Iya Benar-benar Makanya Karena ada DG nya Jadi asumsi gue Dan sepertinya memang Udah dibenarkan Dan itu Terkena Bener banget Shotgun disana Knockout Knockout Sini pertempuran Alter Ego Hati-hati Bangun bertemu dia Ada shotgun disana Terkena hand shoot Kembali Jump shoot yang baik Alter Ego Alter Ego Berhasil Berhasil Meratakan Tim dari SFI Poseidon disini Berhasil di Wipe Berhasil di Wipe Terus Sisa 10 tim Dan yang unik nih Alter Ego Nying nih Itu leadernya langsung Oh itu leadernya langsung Iya Itu teman seperjuangan saya Dan usianya Alhamdulillah Lebih tua dari saya Iya Jadi syukur banget Jadi Go Tua bangka Berarti nih Udah gak mandang usia Dari yang 15 tahun Tadi Sampai ke yang Bahkan lebih tua Dari Bang Fyad Iya Jadi gini Gue kemarin kan Sempat tuh Ada satu minor turnamen juga Itu gue menangin Dan gue jadi Moskil Itu dibully pak Orang tua katanya Harusnya insaf Kayak gitu Banyak-banyak berdoa Banyak-banyak berdoa Masjid Ini masih main game Jadi Itulah istimewanya Game ya Itulah istimewanya Ya free fire Iya kan Gila sih Siapa-apa Oke Disini ada Ada pertempuran ya Antara Iya bener banget Ini Peggy Barat Oh terkenal Sakit sekali Oh tapi ada tembakan balasan Betul sekali Berarti harus balik Terus disini Terlalu sekarat mungkin Bener banget Ini responnya Bagus banget ya Respon glue wallnya Sangat baik Dan itu memang Iya dan berhasil Menyelamakan Itu perlu latihkan Pak Itu proses Respon glue wall Secepat itu butuh proses Itu sulit banget loh Saya main juga kan Mau buka glue wall Ke kiri dulu Habis itu ke kanan lagi Jadi memang Karena latihan yang begitu sering Begitu cermat Akhirnya Respon itu Bener-bener Udah seperti refleks Gitu kan Reflex alami Jadi mereka udah berhitung Kena damage seberapa Langsung menggunakan Respon glue wall gitu Udah kayak gak mikir lagi Ngelarin glue wallnya Tangannya udah jarinya udah geras Bener banget Jadi posisinya pun Itu sudah kita atur Custom hoodnya Itu udah kita atur Sesuai dengan Pergerakan refleks jempol Atau telunjuk yang kita gunakan Bener Referensi masing-masing Bener Kita gak boleh mikir lagi Yang mana nih tombol ini Gak boleh ada di pilihan Itu sudah jadi refleks Itu berkat latihan yang sangat intens Intens Bener Dan kalau saya boleh nanya gak nih Untuk pandangan Pak Fayet Untuk esports Free Fire Di tahun 2019 Seperti apa Wah ini sih apa ya Di awal tahun aja Turnamen itu Yang gue hitung-hitung Di dalam list Jagalgo itu Sudah mencapai 10 turnamen Dalam satu bulan Dalam satu bulan loh Dalam satu bulan Dan diantaranya Dengan kategori Minor turnamen Tapi bergensi seperti ini Ada lima Ada lima Oke jadi disini Kita udah secure posisi ya Karena kebetulan Entah kenapa Zonanya ini sangat Berpihak kepada kita guys Disini Musuh yang berada di luar zona Banyak banget ya Kita bakal tersandwich Kalau kita gak Mengamankan posisi Sebagus mungkin Jadi disini gue Selaku leader team Mengisyaratkan Tim-tim Untuk mengawasi Semua Daerah Agar kita gak Diras dari berbagai arah guys Karena disini Kalian bisa lihat sendiri Di maf tuh Ada banyak banget Tim yang berada di luar zona Untuk saja Kita berhasil Masuk zona aman ya Dengan sangat Mudah Tanpa ada Petak senjata sekalipun Memang harus kita Katakan mereka adalah Icon gitu Icon Icon Jadi mereka Rata-rata adalah Youtuber ya Sorry Platform TV Oh ya ada platform TV lain ya Jadi mereka Mereka juga seorang streamer gitu kan Dan berharap sih Memang mereka juga ada di Mungkin ada di Nemo gitu kan Karena mereka kalau main itu Uh ribuan dah yang nonton Iya Jadi apalagi kan sekarang Oke di sisi lain Oh Rocks ini bertempur dengan Bertempur dengan tim 10 Tim dari dunia game Ya tim Fox Hero ya Fox Hero yang baru saja Diakusisi Itu kan oleh dunia game Jadi artinya dunia game Sepertinya udah resmi Melirik Mengakusisi E-sport Iya Dua tim nih Udah dua tim nih Ini tim kedua nih berarti Oh tim keduanya Ya tim kedua nih Berarti yang udah diakusisi Oke Dan tim pertamanya tuh Oh circle-nya padat banget ya Bener banget Udah ada berapa 10 tim Masuk semua di Oh Oh Little udah di Oh itu Tipis banget sama ininya Bener-bener Sama suaranya tipis banget Oke Saya juga agak kaget Tadi kok Saya kaget soalnya itu Bentar-bentar Mereka ini lagi bonfire bareng nih Mereka akrab banget Bahkan di game pun Mereka akrab Sampai rapat-rapatan gini Berbagi kehangatan Berbagi space Berbagi Bener-bener Wajar tadi Aku sisi sama e-sport Wajar banget ya Iya mereka buktikan Di dalam game aja Mereka berbagi rapat-rapatan Gak cuma di luar game Tapi di dalam game juga Nice oke Ini di daerah peak ya Daerah peak Dimana disini akan menjadi last circle Yang gue bisa tebak-tebak sih Ini bakalan di open field nih last circle Dan kita akan menyaksikan Endgame yang sangat brutal nih Iya kan Lu tembak kiri Lu bakalan ditembak dari kanan Percayalah Ini akan sangat epic Oke jadi disini zona udah agak menipis ya Dimana orang yang berada di luar zona Harus segera masuk ke dalam Disini kita mengantongi beberapa kill ya Karena musuh yang berada di luar zona Kebetulan berada pada jalur Masuk zona yang mengarah ke tim kita Nah disini kita mendapatkan banyak banget kill ya Dari sini guys Oke disisi lain RRQ Dihajar tadi oleh tim Hercules SFI Hercules Makanya ini akan menjadi endgame yang sangat brutal Karena berada di open field Terus ada Ada ini ya Ada juga Oh low ground High ground Aura run di MKS Berhasil mengenakan eso Dan oh ada jump shot disana Set cut Wow RRQ SFI montok Awas ada jump shot Oke RRQ goals Ini adalah perang saudara ya Perang saudara dimana RRQ berhasil Me wipe up tim SFI 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 Hercules ya disini Dan mereka hanya kehilangan satu orang Dan ini cukup baik Disini kita lihat sendiri Zonanya tersisa 20 detik lagi Dan akan menipis guys Disini orang-orang yang berada di luar Zonang Udah pada mulai masuk Disini kita lumayan mempanen kill ya guys Dimana gue berada di high ground ya Berusaha men-shutdown musuh yang berada di bawah Nah disini yang kaget tuh Musuhnya ada yang pake pelontar guys Tapi untung saja Gue bisa wipe out mereka satu tim Dengan seketiga guys Nah disini Aura kasih udah Melihat musuh ya Di sebelah kiri dan depan dia ada musuh Dan tanpa basa-basi Dia langsung tutup aja jalan keluar mereka guys Di rumah Beton nih Biar mereka gak bisa keluar ya Dan berhasil Kenokin satu orang Aura kasih dari jam shotnya Mantap sekali Disini gue membunuh beberapa orang ya Yang berada Dari luar zona Pengen masuk ke dalam tuh Tapi gak dikenain kamera guys Disini Imba mendapatkan posisi yang sangat Mantap sekali ya Di atas ini Gue juga membunuh orang Yang berada di pohon belakang Tetapi gak tersort kamera Nah disini yang epic banget Jam shotnya si Imba guys Nah disini tersisa satu orang sekarang Imba tanpa basa-basi Karena memegang shotgun jarak deket Dia langsung rush masuk aja Di backup sama gue Dan akhirnya gue mengetahui posisi musuh Dan Wipe up gitu saja Disini gue berhasil mengantongi 7 kill ya Dan total kill dari tim kita Ada 15 Total poinnya langsung dapet 600 guys Disini kita langsung Udah membalap banget ya Poinnya udah lebih dari cukup Pokoknya guys Nah jadi sekian dulu review kita kali ini Thank you buat Temen-temen yang udah like Share dan subscribe Dan dukung Aura Esports guys Thank you buat penyelenggara turnamen Terutama Nemo TV Dan juga kaster-kasternya Pokoknya panikia turnamen Thank you banget Udah mengadakan turnamen-turnamen Yang seperti ini Thank you banget Oke jadi sekian dulu video kali ini guys Jangan lupa kalian klik like, share, dan subscribe juga Gue Wawan MKS Dan salam buya guys Seorang kubah ya Wow Aura Win Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Amerika Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih.